Pertunjukan air mancur Sri Baduga pada Sabtu, 12 Agustus 2023, malam, berlangsung meriah. Pertunjukan air mancur itu menjadi pertunjukan yang terakhir bagi Aneratna Mustika yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ribuan penonton yang hadir tampak terpukau melihat air mancur yang terkenal bisa menari itu. Menurut pantauan tribunjabar.id di lokasi sekitar pukul 21 WIB, ribuan penonton memenuhi kawasan situ Buleut untuk menyaksikan pertunjukan air mancur Sri Baduga, kerap kaliter dengan suara. Tepuk tangan hingga teriakan penonton yang melihat air mancur menari berirama dengan musik yang diputar. Apalagi, pertunjukan air mancur Sri Baduga kali ini dimeriahkan oleh penyanyi jebolan Indonesia Idol. Yakni firman siagian, selain itu, sebagai pembuka pertunjukan air mancur Sri Baduga, ada penampilan dari Sanggartari Bali, Bupati Purwakarta Aneratna Mustika menyampaikan bahwa pertunjukan air mancur Sri Baduga ini merupakan rangkaian dalam memperingati hari jadi Purwakarta ke-192 dan Kabupaten Purwakarta ke-55. Aneratna mengatakan bahwa pada pertunjukan air mancur Sri Baduga kali ini, setidaknya ada sekitar 5.000 penonton yang hadir, jumlah tersebut berkurang daripada pertunjukan sebelumnya. Yang mencapai 8.500 orang, meski demikian, ia mengatakan masih banyak warga yang belum berkesempatan untuk menyaksikan pertunjukan air mancur yang terbesar se-Asia Tenggara tersebut, Anda berharap. Pertunjukan air mancur yang bisa menari itu bisa kembali digelar untuk masyarakat secara gratis. Namun, hal itu bisa terjadi dalam momen-momen tertentu seperti perayaan hari jadi Purwakarta dan Tahun Baru. Pertunjukan ini menjadi yang terakhir bagi Bupati Purwakarta Aneratna Mustika. Pasalnya, Bupati Perempuan Pertama di Purwakarta itu akan berakhir masa jabatannya pada 20 September 2023. Pertunjukan air mancur tanggal 12 Agustus 2023 ini kita mengurangi tiket karena melihat daripada antusiasme masyarakat pada minggu yang lalu ternyata luar biasa. Akhirnya ada beberapa hal yang kita evaluasi termasuk adalah sistem pengambilan tiket atau sistem untuk mendapatkan tiket. Kalau dulu itu balance, kalau Rp5.000 itu Rp2.500 itu dalam bentuk voucher tiket gitu ya. Kemudian Rp2.500 lagi adalah secara online berbentuk barcode. Nah, hari ini kita hanya menyediakan untuk offline itu adalah Rp1.000 tiket dan kemudian online-nya Rp4.000. Jadi lebih besar yang online dengan barcode gitu. Dan tadi ternyata lebih tertib, walaupun memang mungkin ribet ya. Masyarakat yang akan mendapatkan tiket itu melalui Organ Lovian, aplikasinya, itu agak ribet dan susah karena orang bersamaan masuk dalam satu akun tersebut. Tapi insya Allah itu nanti akan terus kita perbaiki, bahkan kita nanti mungkin akan membedakan antara pengaju tiket yang asal Purwakarta dengan luar Purwakarta berdasarkan KTP gitu. Jadi nanti akan terlihat tuh. Dan mungkin tidak akan dalam ini yang sama ya, apa namanya tuh, apa istilahnya. Ini akan kita perbaiki, kita perbaharui aplikasi Organ Loviannya untuk kedepannya. Nah, kemudian kenapa hari ini masih gratis padahal sudah ada PERDA. Karena memang kita mencari celah gitu ya, ada dan dibolehkan dalam peraturan Bupati turunan dari PERDA tersebut untuk penyelenggaraan air manjur, SOP-nya. Itu di situ disantumkan kalau event-event tertentu seperti tahun baru, kemudian juga hari jadi Purwakarta, peringatan hut kemerdekaan, itu kita gratiskan gitu. Tapi untuk yang berbayar memang belum kita terapkan, karena ada beberapa sarana dan perasaan yang belum kita lengkapi. Jadi dikhawatirkan nanti kita tidak bisa memaksimalkan layanan terhadap konsumen yang sudah membayar tiket untuk menonton air manjur Sibaduga. Harapan saya adalah pertunjukan air manjur Sibaduga dua minggu berturut-turut ini bisa menjadi hiburan yang murah, meriah, tapi juga menghibur lah gitu ya. Menarik, kemudian untuk ditonton. Terima kasih kepada Panitia, seluruh jajaran, kemudian juga banyak pihak yang membantu kelancaran daripada pelaksanaan air manjur Sibaduga. Tadi adalah penyelenggaraan atau pertunjukan air manjur yang terakhir bagi saya untuk menjadi bupati, karena nanti pas malam tahun baruan sudah tidak lagi menjabat sebagai bupati. Jadi tadi itu adalah bagian dari perpisahan, makanya tadi sesuai lah lagunya kehilangan gitu ya firman, mudah-mudah itu hadiah dari para Panitia, katanya untuk saya gitu. Sibaduga Sibaduga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya